Selamat menikmati Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Ramat Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah Dalam pasukan Rok Kudus bersertamu Selamat pagi Hari ini tanggal 15 Oktober Kita beringati Santa Tresia dari Atila Perawan dan Purjangga Gereja Mari bersama dengan semua orang Yang mohon Ramat Tuhan hari ini Juga bersama dengan Santa Tresia dari Atila Yang mau mempersembahkan dirinya hidupnya Pertama-tama untuk Allah Kita bersama-sama mohon Ramat Tuhan Agar kita pun diberikan kesehatan Khususnya pada masa-masa akhir-akhir ini Mari dengan Ramat Tuhan kita menyadari ke koran kita Kita mohon ampun kepadanya Saya mengaku pada Allah yang maha kuasa Dan pada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Malaika Kepada para malaikat dan orang Tudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita Allah yang maha kuasa itu Setelah mengajar kita Mengampir dosa kita Dan menghantar kita ke hidup yang kekal Ayolah berdoa Allah Bapak yang bersemayam di istana mulia Atas dorongan roh kudus Santa Teresia telah menunjukkan jalan Menuju kesempurnaan kepada umatmu Semoga budi kami selalu dibimbing ajarannya Dan hati kami dikobarkan Keinginan akan kesucian Demi Kristus putera Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang segala masa Amin Bacaan dari Surat Rasul Paulus Pajamah di Ephesus Dari Paulus Rasul Kristus Si Yesus Oleh keandang Allah Kepada orang-orang yang kudus Di Ephesus Orang-orang yang percaya Dalam Kristus Yesus Kasih karunia dan damai Sejahtera dari Allah Bapak kita Dari Tuhan Yesus Menyertai kalian Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam Kristus Telah mengaruniakan kepada kita Sejala berkat rohani di surga Sebab dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus Dan tak bercelah di hadapannya Dengan kasih Allah menentukan kita Menjadi anaknya Oleh perantaraan Yesus Kristus Sesuai dengan Kerelaan keandangnya Supaya terpujilah Kasih karunianya Yang mulia Yang dianugerahkannya Kepada kita Dalam dia Yang dikasih Sebab dalam Kristus Dan oleh darahnya Kita telah memperoleh Pada busan Yaitu pengampunan Lusa Menurut kekayaan Kasih karunianya Yang ia limpahkan Kepada kita Dalam segal hikmat Dan pengertian Sebab Allah Telah menyatakan Rahasia Keandangnya Kepada kita Sesuai dengan Rencana kerelaannya Itu rencana kerelaan Yang dari semula Telah ditapkannya Dalam Kristus Sebagai persiapan Kegenapan Waktu Untuk mempersatukan Seja sesuatu Dalam Kristus Sebagai kepala Baik yang di surga Maupun Yang di bumi Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Tuhan telah memperkenalkan Penyelamatannya Tuhan telah memperkenalkan Penyelamatannya Nyanyikanlah lagu baru Bagi Tuhan Sebab Ia telah melakukan Karya-karya Angcaid Keselamatan telah dikerjakan Oleh tangan kanannya Oleh lengannya Yang kurus Tuhan telah memperkenalkan Penyelamatannya Bermasmurlah Bagi Tuhan Dengan kecapi Dengan kecapi Dan lagu merdu Dengan nafiri Dan cangkakala Yang nyaring Bersorak-sorelah Di hadapan Raja Yakni Tuhan Tuhan telah Memperkenalkan Penyelamatannya Alleluia 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 Aku lajaran kebenaran Dan hidup Hanya melalui aku Dan sampai kepada Bapak Alleluia 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 Tuhan sertamu Yang sertamu Inri Yesus Christus Malu Santo Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Tadkala duduk makan Di rumah seorang parisi Yesus berkata Tadkala kalian Sebab kalian Membangun makam Bagi para nabi Padahal Nenek moyang mula Yang telah Membunuh mereka Dengan demikian Kalian mengakui Bahwa kalian Membenarkan Perbuatan nenek moyangmu Sebab mereka Telah membunuh Nabi-nabi itu Dan kalian Membangun Kamunya Sebab itu Hikmat Allah Berkata Aku akan Mengutus Kepada mereka Nabi-nabi Dan rasul-rasul Tapi separuh Dari antara Para nabi dan Para rasul itu Akan mereka Bunuh Dan mereka Aniaya Maka Dari angkatan ini Akan dituntut Darah Semua nabi Yang telah Tertumpah Sejak dunia Dijadikan Mulai Dari Darah Habir Sampai Kepada Darah Jakaria Yang telah Dibunuh Di antara Mesbah Dan rumah Allah Bahkan Aku berkata Kepadamu Semuanya itu Akan dituntut Dari angkatan ini Jelakala Kalian Aliyah Litaurat Sebab kalian Telah mengambil Kunci Pengetahuan Kalian sendiri Tidak masuk Kedalamnya Tapi orang Yang berusaha Masuk Kalian Halal Halal Nah setelah Yesus berangkat Dari tempat itu Para ahli Taurat Dan orang Farisi Terus Menerus Mengintai Dan Membanjiri Dengan Rupa-rupa Soal Dan itu Mereka berusaha Memancingnya Supaya Mereka dapat Menangkapnya Berdasarkan Sesuatu Yang Diucakan Demikianlah Injil Tuhan Terpukir Kristus Selamat pagi Kalau kemarin Kalau kemarin Kita juga Dengar Yesus Dengan tegas Telah kalah Juga Kamu Orang-orang Farisi Yang hanya Bisa Omong Baik Bagus Tapi Tidak Pernah Melakukannya Bahkan Memberikan Beban Kepada Orang Lain Tapi Dia Sedikitpun Dengan Satu Jari Pun Tidak Mau Mencoba Ataupun Melakukannya Hari ini Juga Kita Dengar Selah Kalian Alih Taurat Sebab Kalian Mengambil Kunci Pengetahuan Tetapi Mereka Juga Yang Menghalang-halangi Orang Untuk Mengetahui Kebenaran Hidup Bahkan Kalimat Terakhir Mereka Masih Berusaha Memancingnya Agar Yesus Melakukan Sesuatu Yang Salah Sehingga Bisa Menangkapnya Karena Sudah Membenci Banyak Orang Yang Kagum Pada Diri Yesus Itulah Sifat Orang-orang Seraka Orang-orang Menafik Orang-orang Picik Tidak Hanya Melihat Sesuatu Yang Baik Dari Orang Lain Dan Juga Dalam Pemerintahan Kita Pun Demikian Banyak Orang-orang Yang Picik Orang-orang Yang Jahat Tidak Bisa Sesuatu Yang Baik Dilihat Dan Bisa Ikut Mendukungnya Maka Janganlah Kita Putus Asan Tetap Berjuang Mem Wartakan Kebaikan Dan Allah Telah Memilih Kita Sebelum Menciptakan Jagat Taya Demikian Dalam Bacaan Pertama Karena Kebilan Hatinya Allah Memberikan Kita Semua Yang Terbaik Baik Yang Disurga Maut Maut Pertama Demikian Rasul Paulus Mengatakan Kepada Jemaat Di Ephesus Damai Sejahtera Akan Kita Terima Kalau Kita Tetap Percaya Kepadanya Oleh Yesus Puteranya Kemudian Pada Bapak Dan Putera Dan Rok Kudus Seperti Pada Kemulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Sekarang